Terima kasih Anda masih bersama, suguhan sepinjuk berita. Pemirsa lokasi anggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau di tahun 2022 ini hanya akan dikelola oleh 5 perangkat daerah. Hal ini seiring dengan turunnya Surat Edaran Kemendagri tentang inventarisasi dan pemetaan klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan yang bersumber dari DBHJHT 2022. Berdasar dari Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri untuk pengelolaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHJHT di tahun 2022 di Kabupaten Ngawi ini hanya dilakukan oleh 5 perangkat daerah. Kelima perangkat daerah tersebut yakni Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Sosial, dan Satpol PP Ngawi. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretaria Daerah Ngawi, Sri Widodo mengatakan, di Kabupaten Ngawi sebelumnya terdapat 10 perangkat daerah, namun dengan adanya SE yang terbaru, mengalami perubahan yakni hanya 5 perangkat daerah. Perubahan tersebut dikarenakan adanya penyesuaian kodifikasi program, sehingga 5 perangkat daerah itulah yang mempunyai kode rekening dan kode kegiatannya, sehingga dalam aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah atau SPID itulah yang bisa untuk dibuka. Meski begitu, untuk pagu anggaran DPHCHT tahun anggaran 2022 di Kabupaten Ngawi, tetap Rp26,3 miliar, dengan pembagian sesuai dengan Peraturan Kementerian Keuangan nomor 215, yang terinci bidang kesejahteraan rakyat sebesar 50 persen, bidang penegakan hukum sebesar 10 persen, dan bidang kesehatan sebesar 40 persen. Sebenarnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri tertanggal 19 April tahun 2022 akan berpengaruh terkait pada hasil inventarisasi dan pemetaan klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur. Sehingga yang sebelum SE ini di-PJHT dialokasikan di 10 OPD. Sekarang dengan SE yang baru ini dikelola di 5 perangkat daerah, yaitu di Dinas Pangan, Pertanian, Dinas Perindak, Dinas Kesehatan, yang baru di Satpol PP, dan Dinas Sosial. Ini setelah turunnya Surat Edaran Menteri Jalan Negeri ini, kami bergerak cepat, artinya perubahan mendahului atas APBD. Perubahan mendahului. Tahapan proses sudah dilakukan oleh Badan Keuangan, sehingga OPD nanti memper... apa yang baru itu mempercuali di pencanaan dan penganggarannya, sesuai dengan di SIPD-nya. sudah dipersiapkan oleh Badan Keuangan, sama Bapeda. Sirwidodo menambahkan, untuk mempercepat proses pencairan, maka pihaknya mendorong perangkat daerah menerima alokasi anggaran segera menyesuaikan rincian kegiatan. Selain itu juga melakukan perubahan anggaran mendahului atas perubahan APBD. Ito Wahyu, JTV, Ngawi.